Intro Pasukan pertahanan Israel atau IDF menunjukkan bukti keberhasilan mereka menangkal rudal dan drone kiriman Iran Hal itu ditunjukkan melalui video di akun X pada Rabu 17 April Dalam postingan itu terlihat seorang wanita anggota IDF menunjukkan salah satu dari 120 rudal balistik Iran yang jatuh di Israel Rudal yang diperlihatkan memiliki bahan peledak sebesar 880 pond atau setara dengan 400 kilogram Selain itu IDF juga menunjukkan kepada wartawan beberapa rudal yang jatuh termasuk sebuah emad Tangki bahan bakar rudal jarak jauh emad saja tingginya 11 meter Menurut badan Iran IRNA, emad biasanya diluncurkan dari pangkalan bawah tanah dan dapat memiliki hulu ledak yang beratnya mencapai 750 kilogram Sebagaimana diketahui Iran melakukan serangan dadakan pada Sabtu 13 April Ratusan rudal dan drone jelajah mendarat di Israel dan diklaim mengenai sasaran yang sah Namun Israel menyangkal dan menyebut berhasil menghancurkan sebagian besar serangan itu Serangan mematikan Iran disebut meniru strategi yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton